Intro Shalom keluarga Allah yang terkasih Kita berjumpa lagi di dalam Rima Renungan Iman Malam Sebelum kita mulai, mari kita bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan Bapak yang maha kasih, Bapak yang maha baik Kami mengucap syukur ya Bapak atas pertolongan Tuhan Sehingga sampai hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan perlindungan senantiasa Bapak yang maha kasih, kami akan membaca firman Tuhan Kiranya Tuhan mengurapi hambamu yang akan menyampaikan Juga Tuhan mengurapi hambamu yang juga akan mendengarkan Sehingga kami semua boleh memperoleh berkat Tuhan Bukalah mata hati dan telinga kami ya Ruh Kudus Pimpin kami dalam pembacaan firman ini Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang terkasih Pada malam hari ini kita akan Berbicara mengenai Iman yang hidup Iman yang hidup ini akan kita akan banyak belajar dari Paulus dan juga dari Jakobus Sebelum kita mulai Tentu kita harus mengerti dulu apa itu definisi dari Iman Menurut Paulus Dari firman Tuhan yang kita baca dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi kalau kita bicara iman itu Mungkin agak sedikit abstrak Kalau abstrak Gimana caranya kita bisa membuat iman itu hidup Bahkan murid Tuhan Yesus sendiri Thomas Dia tidak percaya Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit Kecuali dia melihatnya sendiri secara langsung Dan mencucukkan tangannya ke Bekas luka dari Tuhan Yesus Untuk itu kita perlu belajar Bagaimana kita memiliki iman yang hidup Yang pertama Pelajaran yang pertama adalah Kita tahu gak Dimana kita menaruh iman kepercayaan kita Karena iman bukan masalah besar atau kecil Kalau Bapak Ibu menaruhnya di tempat yang salah Maka tentu saja Iman itu menjadi sia-sia Nah Kita akan belajar Mengenai dimana kita harus menaruh iman kita Yaitu dari kolose dua ayat yang ketujuh Saya akan bacakan Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Jadi disini kita bisa memahami dan belajar Bahwa kita sebagai orang Kristen Wajib dan kudu harus Menaruh seluruh pengharapan kita dan kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya mengilustrasikan kalau kita naik transportasi Misalnya kita naik ojek atau kita naik pesawat terbang Apakah kita memiliki kuasa atas alat transportasi yang kita naiki? Tentu tidak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya Akan mempercayakan seluruhnya kepada Sang pengemudi kendaraan tersebut Kita benar-benar hanya bisa menaruh seluruh Kepercayaan kita kepada mereka Apalagi kalau pesawat ya Kita tahu sekolahnya aja lama Ya gimana kita bisa mengendalikan pesawat Demikian juga di dalam Kita menumbuhkan iman kita atau memiliki iman yang hidup Bagaimana iman kita bisa hidup Kalau kita tidak menaruhnya di dalam Tuhan Yesus Tentu iman kita menjadi mati Lalu yang kedua Iman yang hidup Hidup itu berarti perlu makanan dan perlu pertumbuhan Nah sekarang bagaimana Bapak, Ibu? Supaya iman yang tadi sudah kita taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus Lalu kita bisa menumbuhkan iman kita Kita baca dari Roma 10 ayat yang ke-17 Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Sekali lagi disini Paulus mengajak kita Untuk kita menumbuhkan iman kita Dengan kita rajin membaca firman Tuhan Atau mendengarkan firman Tuhan Malam hari ini, rima ini juga salah satu bagian dari kita menumbuhkan iman kita Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan Kita mau tahu dari mana janji-janji Tuhan kepada kita Saya ibaratkan Bapak, Ibu seperti atlet sepak bola profesional Anak saya pengen jadi atlet sepak bola profesional waktu kecil Tapi gak pernah mau latihan Kira-kira bisa jago gak? Bapak, Ibu mau tumbuh imannya Tapi tidak mau membaca firman Tuhan Kira-kira kita bisa tahu gak janji Tuhan? Ketika kita punya masalah Lalu janji Tuhan mana yang harus kita ingat, yang harus kita ucapkan Supaya kita mampu melewatinya bersama Kristus Jadi yang kedua pertumbuhan iman adalah Dari pembacaan akan firman Tuhan Pendengaran akan firman Tuhan Lalu kalau sudah kita menaruh Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sudah rajin membaca firman Tuhan Ada yang ketiga Yang ketiga Menurut Jakobus Saya ambil dari Jakobus 2 ayat 17 dan ayat yang ke-22 Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Dan ayat yang ke-22 Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Jadi tadi kita menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus Lalu kita belajar akan janji-janji Tuhan Yesus kepada kita Dan yang terakhir kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus itu Melalui perbuatan-perbuatan kita Kalau tidak iman itu jangankan hidup Dia sudah pasti mati atau kosong Bapak Ibu yang terkasih Gimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini Mungkin di tengah keluarga yang hubungannya tidak harmonis Mungkin di tengah kantor yang dimana banyak pertikaian Mungkin di tengah pandemi dimana kita kesulitan menjalankan Peran-peran kita masing-masing entah sebagai kepala rumah tangga Atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anak Tentu jika kita memiliki iman yang hidup Kita akan ingat akan janji Tuhan Kita akan coba melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik Menurut firman Tuhan Kiranya iman kita semakin diperbarui Semakin bertumbuh Dan Tuhan memberkati kita dimanapun Tuhan menempatkan kita Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak yang mahakasih kami mengucap syukur ya Tuhan Atas firman yang boleh kami baca pada malam hari ini Kiranya firman yang boleh kami baca membuat iman kami Boleh bertumbuh dan hidup ya Bapak Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuntun kami roh kudus Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan Melainkan kami hanya ikut serta dalam rencana Tuhan saja Ampuni kami ya Bapak akan segala dosa dan kesalahan kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati